Saudara setelah ditetapkan sebagai tersangka, pegawai BNN yang terjerat kasus KDRT terhadap istrinya akhirnya resmi ditahan. Tersangka mengaku kesal terhadap korban, lantaran harus membayar utang pinjol. Penahanan oleh kepolisian dilakukan setelah pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa di unit PPA Polres Metro Bekasi Kota. Nasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBPM Firdaus menjelaskan, penahanan tersangka dilakukan setelah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Motif tersangka melakukan penganianyaan, lantaran kesal harus membayar utang pinjol sebesar 30 juta rupiah. Tersangka dilakukan penahanan karena memenuhi syarat objektif dan subjektif. Jadi motif KDRT yang dilakukan oleh tersangka ini adalah tersangka kesal karena pada tahun 2019 sampai dengan 2020 korban melakukan pinjaman online. Ini salah satu aplikasi sehingga tersangka kesal karena tidak diberitahu oleh korban dan tersangka yang membayar utang tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.